Jangan lupa ya untuk ikutan giveaway dari aku Karena aku akan bagikan skincare untuk kalian Peraturannya gampang aja Kalian tinggal subscribe youtube channel aku Nonton video youtube channel aku dan komen Nanti aku bakal pilih secara random Dan jangan lupa untuk follow instagram dan juga tiktok aku Untuk peraturannya lebih lengkap Atau kalian ketinggalan sama apa yang aku ucapkan barusan Kalian bisa cek di description box bawah ini Terus klik tombol lonceng Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru aku Biar kalian tetap up to date Nah oke guys Selamat menonton Hai guys Welcome back to my youtube channel Desi Listiani Yeay Seperti biasanya Aku akan membuat video Sesuai dengan permintaan kalian Nah banyak banget nih yang nanyain Soal gimana sih kah caranya mencerahkan bibir Kok bibir aku gelap ya Oke jadi di video kali ini Aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Baik di DM Ataupun di tiktok Dan di youtube Oke jadi untuk caranya kalian tonton terus ya video ini Pertama-tama sebelum aku membahas gimana sih caranya mengatasi bibir yang gelap atau bibir yang kurang cerah Nah jadi sebenarnya ada beberapa banyak faktor nih yang mempengaruhi bibir kalian jadi kurang cerah jadi hitam atau gelap Yang pertama itu adalah faktor genetik atau faktor turunan Jadi kalian bisa lihat tuh orang tua kalian apakah bibirnya juga gelap itu bisa jadi turun-menurun ke kalian Dan yang kedua itu adalah karena terpapar oleh sinar matahari Nah sebenarnya kan bibir kita ini kan termasuk kulit ya sama seperti wajah Kalau wajah kita bisa dikasih sunscreen, sunblock yang ada SPFnya untuk mengatasi sinar UVA, UVB Nah berarti bibir kita pun juga sebenarnya membutuhkan SPF Membutuhkan seperti semacam sunscreen atau sunblock Oleh karena itu untuk dalam cara mengatasinya Aku sangat menyalinkan banget untuk kalian menggunakan lip balm sehari-hari Dengan yang ada kandungan SPFnya Itu udah banyak banget sih kandungan SPF di dalam lip balm Seperti yang aku pake itu biasanya adalah dari The Body Shop Nah contohnya seperti ini Ini yaitu SPFnya 15 dan itu lumayan banget loh Dengan adanya SPF dalam lip balm kalian Itu akan mengatasi dari paparan sinar matahari yang membuat bibir kalian bisa jadi gelap Selain itu juga kalian bisa menggunakan lip balm yang mengandung vitamin Seperti ada vitamin E-nya Jadi sekaligus untuk membuat bibir kalian tuh gak kering, pecah-pecah Jadi terlindungi secara maksimal Aku ada beberapa rekomendasi untuk kalian dalam memilih lip balm Berikut adalah rekomendasinya Yang pasti ada dari The Body Shop, dari Wardah, dan juga Seba Matte Nah disesuaikan sama kantong kalian juga ya Aku juga ada satu-satu rekomendasi juga Kayak itu dari RH Itu bagus juga Dan itu bisa bikin bibir kalian tuh bener-bener sehari ya Kayak tahan lama banget gitu lembabnya Faktor yang ketiga yaitu adalah merokok Hayo, siapa yang masih ngerokok disini kalian harus berhenti nih Kalau misalkan gak mau punya bibir yang gelap Karena rokok itu kan ada kandungan nikotin, ada tanya yang bisa kapiler dari bibir kalian itu jadi rusak Karena di bibir kita kan ini kan kulitnya tipis ya Terus ada kapiler, pembuluh darahnya gitu Jadi makanya sebenarnya itu keliatan merah Kalau misalkan rusak jadinya bibir kita tuh gak merah gitu ya Yang kedua itu apalagi rokok itu kan membuat oksigen kita semakin berkurang Nah itu yang bikin kita jadi bibirnya tuh makin gelap Faktor lainnya juga bisa dikarenakan hormon, monopos Jadi kayak semakin kita berlanjut usia Astrogen kita kan semakin berkurang tuh Nah makanya itu bisa memicu jadi bibir kita jadi gelap Untuk yang terakhir pasti kalian semua udah tau ya Yaitu adalah adanya penumpukan sel kulit mati di bibir Makanya itu gak heran kalau misalkan ada yang namanya scrub bibir Kita diwajibkan untuk melakukan scrub setiap seminggu berapa kali Atau seminggu sekali, dua, tiga kali Untuk bibir kalian tuh lebih sehat Agar pergantian kulit itu juga lebih bagus Dan biar bibir kalian tuh gak pecah-pecah Terus jadinya kalau misalkan pecah kita ikutan sobek Terus jadi perin luka Nah itu kan jadi masalah ya Nah terus untuk cara mengatasinya gimana Tadi kan aku udah sebutin ya beberapa cara mengatasinya Tapi yang pasti di video ini aku akan mempraktekan Salah satu cara untuk membuat scrub bibir alami Yang bagus untuk bibir kalian Biar cerah secara alami juga Oke aku ulangin lagi ya Aku rekapin yang dari awal Yang pertama itu adalah kalian harus menggunakan lip balm Lip balmnya itu harus ada SPFnya Dan juga yang bisa melembabkan bibir kalian Kalau bisa sih menggunakan lip balm yang gak berwarna Karena kadang kalau yang berwarna itu bisa sensitif pada bibir tertentu Yang kedua itu adalah kalian harus berhenti merokok Nah buat kalian yang masih merokok Kalau misalkan mau bibir kalian gak hitam Kalian harus berhenti gitu Yang ketiga yaitu adalah kalian harus mengkonsumsi makan makanan bergizi Jadi kan tubuh kalian juga sehat dan bibir kalian jadi ikutan sehat Lalu buat yang males pake lip balm atau suka lupa Biasanya langsung pake lipstick Atau lip balm kalian gak ada SPFnya Nah kalian coba kurang-kurangin untuk terpapasinan matahari secara langsung Karena itu mempengaruhi banget ke bibir kalian Taraaa Jadi sekarang aku akan mempraktekan gimana sih caranya mengatasi bibir yang gelap Atau bibir yang kurang cerah Nah sekarang aku mau membuat scrub bibir alami Dari tiga bahan aja Dan tiga bahan ini gampang banget kalian temukan di supermarket Atau di minimarket Atau di pasar Di online itu udah banyak banget Supaya gampang lah ya dicari Yang pertama itu adalah lemon Kalian butuh lemon Kalian bisa cari perasaan lemon atau buah lemon Jadi terserah kalian Yang penting kita butuh airnya yang murni Karena lemon ini kayak akan antioksidan Jadi akan mencerahkan bibir kalian Yang kedua itu adalah gula pasir Nah gula pasir ini berfungsi untuk membantu proses eksfoliasi dari sel-sel kulit mati Yang ketiga itu adalah madu Nah madu pasti ada tau ya manfaatnya sebanyak juga Untuk bibir selain melembabkan Dan juga bikin bibir kalian juga lebih halus Aku lupa Jadi sebelum kita tutorial untuk membuat scrub bibirnya Pertama-tama aku mau menghapus lipstick terlebih dahulu ya Jadi ini aku lagi pake lipstick Biar nge-scrubnya itu lebih enak ya Kalo pake lipstick kan jadinya Sekali ngebersihin sih sebenernya Oke kita bersihkan dulu Sekali nge-scrubnya ini udah nge-scrubnya Ini udah nge-scrubnya gak banyak sih Butuh dikit aja Kita bagi dua Ya airnya udah keluar Sekarang kita tinggal beras Kesini Yang pertama kita akan menuangkan madunya Jadi aku akan ambil satu sendok madu Terus kita akan tuangkan perasan lemon diatasnya Kita peras Perlahan Tuh ya Ini bijinya gak usah ikutan Seperti ini kita aduk secara merata Jadi ini udah jadi scrubnya ya Oke Jadinya seperti ini Sekarang aku praktekan ya Nah kita ambil scrubnya Oles ke bibir Terus kita tinggal bilas sama air Taraaa Jadi ini bibir aku yang udah aku bilas Jauh lebih sehat ya Walaupun udah pake lip matte Lip coat Maka lipstick yang bikin bibir kalian tuh jadi kering Nah itu penting banget Dimana kalian harus melakukan scrub bibir Seminggu 3 kali gitu Nah untuk hasil yang maksimal Kalian bisa lakuin ini 2-3 minggu Biar kalian bisa melihat perbedaan dari before afternya Dan lakukan ini saat kalian mau tidur Jadi kalian gak repot-repot tuh Bangun pagi-pagi buat scrub bibir dulu Habis itu baru siap-siap Gak usah repot-repot Tapi waktu kalian sebelum tidur Kalian boleh lakuin scrub bibir dulu Terus habis itu kalian bilas Terus tidur dengan nyenyak Paginya bibir kalian akan lebih sehat Dan juga lebih cerah Thank you so much buat kalian yang udah nonton Videoku dari awal sampe akhir Pokoknya jangan lupa untuk ikutan giveaway aku Dengan cara peraturannya di bawah Dan jangan lupa untuk subscribe Serta share ke temen-temen kalian Dan kasih like kalo kalian suka video ini Dan komen kalo misalnya ada pertanyaan Kita tetep keep in touch ya Di instagram ataupun tiktok Thank you Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.